Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memberikan materi bela negara melalui kegiatan sosialisasi dan diseminasi pembinaan kesadaran bela negara lingkup pendidikan di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini diikuti oleh 240 siswa SMA-SNK di Kota Manado pada selasa 5 Maret di Swiss Bell Hotel Maleo San Manado. Direktur bela negara Dijenang Pothan Kemhan R.I. Berjenta N.I.G.E. Kosunarto mengatakan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan diseminasi pembinaan kesadaran bela negara kali ini menyasar para pelajar SMA dan SMK. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado Nilton Durado. Silahkan rekan Nilton. Baik, selamat siang Tribuners. Pada selasa 5 Maret 2024 kemarin, Kementerian Pertahanan melakukan sosialisasi bela negara yang dilaksanakan di Hotel, Swiss Bell Hotel Manado yang diikuti oleh ratusan siswa SMA yang ada di Kota Manado. Kelagian bela negara ini dilakukan dalam rangka untuk menunjukkan cinta tanah akhir bagi generasi muda yang tapi kali ini menyasar para siswa yang ada di Kota Manado. Sebenarnya undangannya ada untuk SD sampai dengan SMA, namun karena keterbatasan waktu kemarin yang diundang hanya SMA semua pro dan SMA yang ada di Kota Manado. Menurut Kementerian Pertahanan sendiri, kegiatan ini dilakukan di beberapa tempat, tidak hanya di Provinsi Sulawesi Utara terutama di Kota Manado, tapi juga menyasar beberapa provinsi lain yang ada di Indonesia. Nah, khusus di Kota Manado, ada beberapa materi yang disiapkan oleh para narasumber, tapi pada intinya mereka ingin menenangkan terkait cinta NKRI, apa saja pembela negara dan ancaman-ancaman yang saat ini mengancam keberlangsungan NKRI dan anak muda melalui paham-paham radikalisme maupun medsos dan narkoba. Demikian, Pak Gunas. Jadi, ini sebetulnya mengingatkan kembali tentang lima nilai dasar beranggara yang nantinya bisa diingat kembali oleh para generasi muda, agar tidak lupa atau luntuh di kemudian hari. Jadi, Kementerian Pertahanan memiliki tiga lingkup dalam Pembinaan Kesedaranan Badan Negara berdasarkan Perpres 115-2020, yaitu bahwa ada lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan. Nah, untuk di Munado ini adalah khusus untuk lingkup pendidikan. Pendidikan itu dari usia dinipaut sampai keperluan tinggi. Namun, untuk yang kali ini kita ambil setengah 1% segera. Pak, output apa yang mengandat dicapai di Kementerian Pertahanan melalui pelaksanaan sosialisasi bela negara ini kepada para generasi muda? Output yang diharapkan adalah menumbuhkan nilai-nilai bela negara itu sendiri, agar negara Indonesia menjadi negara yang kuat di kemudian hari. Karena kita dulu tumbuh atau kita berdeka itu kan dari rasa tidak tahu, rasa ingin menjadi bersatu, dan ini yang kita tumbuhkan kembali ke generasi muda. Karena sekarang yang sudah saya sampaikan pada amalat dirjen tadi, ancaman itu sudah bukan ancaman militer lagi, tapi lebih pada non-militer yang lebih besar. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.